Oke guys, balik lagi sama saya di channel Moldiwasa Dan oke guys ya, jadi pada video kali ini Di sini saya bakal ngeberikan tutorial lagi Kepada kalian semua coy Ya, jadi sebelumnya kan Di video-video sebelumnya ya Bagi kalian yang subscribe saya karena Tutorial ya teman-teman, ya maaf banget Karena di video-video sebelumnya ini Rata-rata saya lebih sering mengupload Tentang game ya teman-teman ya Jadi, sebelumnya saya mau minta maaf kepada kalian Atau subscriber-subscriber saya yang lama Yang suka dengan tutorial-tutorial seperti ini Ya, silahkan aja Di sini saya bakal mungkin Nanti akan ada tutorial dan game ya Nanti saya bakal seling-selingin gitu teman-teman ya Jadi mungkin tergantung saya Mendapatkan kontennya kayak gimana teman-teman Mendapatkan idenya kayak gimana gitu ya Jadi, kalau kalian butuh Masukan atau butuh Tutorial atau segala macemnya Kalian bisa komen aja di kolom komentar teman-teman Nanti saya kalau Bisa buatin ya, saya buatin gitu teman-teman ya Nah, berhubung Di video sebelumnya yang ini Kalian bisa lihat ini Nah, yang di video ini tuh Saya dulu pernah Mengatakan Kalau Eh, pernah ngasih tau pada kalian Itu cara mereset handphone orang teman-teman Nah, di tutorial itu Jika kalian yang mengalami Reset Kereset ya Handphone kalian yang mengalami reset Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab itu teman-teman Maka kalian itu bisa Ngembalikan data-data yang telah hilang Telah hilang Saat Kalian itu di reset Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab teman-teman Nah Jadi caranya itu gampang banget Jadi kalian itu cuma membutuhkan Dua aplikasi Dua aplikasi saja teman-teman Yang pertama Itu ada aplikasi Restore image Kalian bisa cari aja di playstore Ini teman-teman Saya bakal kasih tau Yang pertama adalah Restore Restore image Nah Yang ini teman-teman Kalian bisa download aja Atau ini Super easy Ya sama aja Nah Untuk aplikasi ini Kalian tidak membutuhkan Akses root Ya teman-teman Jadi kalian bebas Tanpa menggunakan akses root Kalian bisa mendownload Aplikasi ini Eh Membuka aplikasi ini teman-teman Nah Mari kita coba aja teman-teman Fungsi dari aplikasi ini teman-teman Ini aplikasi yang pertama ya Jadi Kalau misalnya Image-image kalian Atau foto-foto kalian hilang Itu kalian bisa Restore image kalian teman-teman Nah Disini saya bakal coba Menghapus salah satu foto saya Yang mana ya Kira-kira ya Jadi disini saya bakal coba Menghapus foto saya dulu Teman-teman yang Oke Jadi disini saya bakal coba Menghapus foto yang ini teman-teman ya Foto yang gak jelas ini Saya hapus dari kamera Oke Setelah dihapus Kemudian saya bakal buka Aplikasinya lagi teman-teman Nah ini masih Menunggu lama ya Oke Saya bakal coba Masuk ke aplikasinya Kemudian disini ada Restore image teman-teman Kalian klik saja Kemudian kalian tunggu Beberapa saat teman-teman Ini agak memerlukan Waktu yang cukup lama Sedikit Oke Ini kalian tunggu sebentar Atau coba kalian Search Nah ini Maksud saya ini teman-teman ya Kalian coba cari disini Foto-foto yang sudah Kalian hapus Teman-teman Kita coba Cari foto-foto yang Kalian hapus gitu Teman-teman ya Disini banyak banget Teman-teman foto-foto yang gak jelas Nah ini Masih loading Yang dibawah ini Kalian bisa lihat Ada berapa persenannya Teman-teman Nanti bakal ada Semua Anjay Ini semua ini Foto-foto ini Sudah saya hapus Teman-teman ya Tapi masih ada Saya juga bingung Ini teman-teman ya Aneh Super-super aneh Ini teman-teman Jadi Aplikasi ini tuh Sangat bermanfaat Banget lah Buat kalian yang Foto-fotonya itu Sudah pada di hapus Teman-teman Nah ini Ini tuh masih Lama ya teman-teman Saya bakal percepat aja ya Oke teman-teman Nah ini udah selesai Nah disini kalian coba Pencet display Pre-order Disini Within one Moon Oke Lalu kita down Tunggu sebentar Ini kenapa lama banget dah Gambar yang tadi Kemana ya teman-teman Saya masih mencari nih teman-teman Oke Jadi disini saya bakal scroll kebawah dulu Nyari gambar yang barusan Saya hapus coy Kok ilang Gitu kan Banyak Terlalu banyak banget nih fotonya Ini bercanda banget Coy Coba kalian lihat disini Wow Banyak banget nih foto-foto teman-teman Yang sudah saya hapus teman-teman Gila Ini bener seriusan ini Wow Ini sangat berguna sekali teman-teman Ini foto-foto yang sudah lama Saya hapus teman-teman Oke Jadi Berguna banget teman-teman ya Ini foto udah lama banget ini Aduh Oke Misalnya disini Kita bakal coba Perbaikin foto yang tadi Ini saya masih bingung teman-teman Foto yang barusan saya hapus Kok ilang gitu loh Saya juga bingung ini Kok foto yang tadi Yang barusan saya hapus Kok ilang yang mana ini Aduh Bercanda ini Oke Bentar Coba saya cari dulu Di sebelah sini Gak ada Oke Ya intinya Kalau kalian ingin Restore ini Kalian cari aja Foto-foto disini Semua ini Milik saya teman-teman Yang sudah saya hapus Kalau kalian ingin memperbaikinya lagi Kalian pencet disini Kemudian disini kalian pilih Select Oke Kemudian restore one image Nah Kemudian sukses to restore Oke berhasil ya teman-teman Lalu kalian kemudian close ya Nah kemudian disini Kalian lihat ke galeri kalian Teman-teman Oke Nah ini dia Langsung ada teman-teman Ini November ya Langsung ada dia teman-teman Oke Nah itu adalah Aplikasi yang pertama teman-teman Kemudian disini Saya bakal coba Ke aplikasi yang kedua teman-teman Yaitu namanya Dumpster Nah ini Ini bisa membalikkan Video-video kalian ya Teman-teman Gak cuma Apa Gak cuma foto Tapi ini video juga teman-teman Jadi kalau kalian Kehilangan semuanya Ini sangat berguna banget Teman-teman Anjay Slebeo inak Saat berguna ini teman-teman ya Waduh Ini kemudian setuju Setuju saja Mulai coba gratis Waduh Waduh Gratis teman-teman Ternyata Kita coba langganan Langganan dulu teman-teman Berbayar bangke Berbayar ini teman-teman Ternyata Waduh Oke jadi disini Saya coba gratis tadi Iya Kalau kalian mau Berbayar gak masalah Tapi disini Bisa yang gratis Teman-teman ya Oke kemudian disini Saya bakal coba Cari video-video saya Yang Hilang teman-teman ya Dumpster Oke Bentar Disini saya bakal klik Oke Oke izinkan Oh belum diizinkan dulu Teman-teman ya Kita izinkan dulu Kembali tinggi-tinggi Oke Nah kalian bisa lihat disini Wow Video-video saya Yang hilang ini semuanya Ada semua disini Wow Ini ada audio Video Ini masih menyusul Teman-teman Ini audio yang Saya hapus juga bisa Dikembaliin lagi teman-teman Wow Ini Kita tunggu sebentar teman-teman Soalnya ini masih Pemulihan coy Masih menunggu ya Nah ini gambar Gambar udah ada Video juga mulai ada Ini teman-teman Oke Nah disini Waduh Banyak banget ini teman-teman Waduh Ini yang sudah saya hapus Ini banyak banget Ini teman-teman ya Wow Wow Oke Wow Ini banyak banget Ini teman-teman ya Video Oke Nah ini juga termasuk Kalau story WA kalian Ini bakal ada juga teman-teman Walaupun kalian lihat story Punya orang gitu teman-teman Ini bakal ada disini teman-teman Nah ini contohnya video ini Nah Kalau kalian ingin memulihkannya Kalian tinggal pulihkan ke galeri teman-teman Wow Gampang banget teman-teman ya Ini juga Wow Banyak banget ini teman-teman Ini yang lebih Apa Yang ini tuh lebih Specific Specific ya teman-teman ya Waduh Wow Ini mantep banget Audio Gambar Jadi kalau kalian Kehilangan gambar Kalian bisa ke aplikasi ini Coy ya Mau video Ilang Apa Segala macem Ini kalian bisa cari disini Banyak banget teman-teman Oke Nah Disini nih Video-video saya yang lama ini Balik lagi teman-teman ya Waduh Mantep banget coy Oke teman-teman Mungkin sekian video dari saya Terima kasih telah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan Video selanjutnya coy Oke See you next video Dan bye-bye Bye-bye Teman-teman Bye-bye Ki bagaimana persesananku Sudah ku bilang anak muda Aku menunggu waktu 6 bulan Ini masih 3 bulan Mungkin kamu bisa mengambilnya Sudah bulan lagi Tidak Ki Aku sudah tidak Tahan menunggunya lagi Aku ingin keris itu sekarang juga Tapi ini belum sepurnya anak muda Aku tidak peduli Yang penting aku ingin kerisnya sekarang juga Tidak bisa Baik lagi Baik lagi Jika kau tidak ingin memberikannya padaku Aku akan merebutmu sekarang kasar Tunggu lah Krisina akan membunuh 7 keturunanmu Hei Lihat apa yang ku bawa Memangnya apa yang kamu bawa Ini keris milikku Takti Kau tidak punya kan Alah Aku tidak percaya Kalo keris itu milikmu Alah Pasti kau terpukau Dengan keris ini Harap sekali kau Bolehkah aku melihat kerismu Silahkan Bagaimana Indah bukan Apakah kau mau meminjam Benarkah Apakah kau sudi meminjamkannya Ya tidak lah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati